Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Prasetya Fadiyaditya Yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda Dengan cerita-cerita menarik di sepak bola Hanya di propaganda program sepak bola untuk Anda Premier League telah digelar sejak pertengahan Agustus kemarin Perjalanan sudah dimulai Tapi jarak yang ditempuh masih amat panjang Sejumlah kesebelasan telah menjalani 3 pertandingan Gaya main sudah mulai kelihatan Tapi apakah juara sudah mulai bisa ditentukan? Kami sudah menghadirkan 2 narasumber untuk menjawab pertanyaan tersebut Berikut ini adalah prediksi mereka Selamat menyaksikan Chelsea FC Chelsea atau Manchester United Sebenarnya kekuatannya ada di lini tengah Di Jorginho, terus juga Nggolo Conte Itu semacam jadi generator permainan Chelsea Bagaimana transisi permainan Chelsea dari belakang ke depan Itu sangat bergantung sama Jorginho dan juga Conte Selain itu mereka juga punya Kovacic juga untuk sebagai replacement Ini yang bikin menurut saya kunci Dari permainan Chelsea Dan kalau boleh dibilang Misalnya bicara siapa gelandang terbaik di Premier League Kita harus bilang Kevin De Bruyne Tapi kalau misalnya bicara siapa paket gelandang terbaik di Premier League Itu Conte dan juga Jorginho Kalau Chelsea semakin sempurna dengan adanya Romelu Lukaku Karena kan musim sebelumnya itu Chelsea lini depannya kurang tajam Dalam artian finishingnya kurang sempurna gitu kan Sekarang dengan adanya Romelu Lukaku Itu Chelsea semakin tajam Dibandingkan musim lalu yang dimana Winner itu mengalami kesulitan Sementara kalau sekarang itu dengan adanya Lukaku semakin klinis Buktinya kemarin Lukaku dalam debutnya melawan Arsenal Dia langsung bisa mencetak gol gitu Itu untuk kekuatan Chelsea Untuk MU Menurutku sekarang squadnya semakin dalam ya Dia itu dengan adanya Repel Ferren Terus kemudian Jadon Sancho Itu membuat squad F-nya lebih dalam Nah selain itu juga Si SoftJerry ini semakin Kayaknya Praktikan di SoftJerry ini semakin mudah Untuk dicatat oleh para pemantemannya Tidak seperti musim-musim sebelumnya Nah kalau Chelsea kelemahannya saya rasa di lini belakang ya Stock lini belakangnya itu Kayaknya agak kurang mencukupi gitu kan Untuk mengarungi musim-musim Chelsea yang begitu padat di musim ini Karena kan mereka harus menghadapi Mempertahankan 3 champion Terus kan mereka ingin merebut juara Liga Premier Inggris Ada juga pilihan dunia antar klub Itu ditambah dengan piala Yang dalam artian Bisa menambah gelar Juali Chelsea seperti F-A dan juga Karabau gitu kan Nah Dalam artian Dengan Chelsea menggunakan 3 back ini Saya rasa Belum cukup gitu kan Untuk stop pemainnya Untuk memenuhi Skiwa 3 back ini Dengan Apa sih Kampai sekarang pun Chelsea juga masih Apa ya Masih mencari back-back baru kan Kayak si Kone itu Dasevila juga masih diintar oleh Chelsea Kemudian Selain di back tengah juga Kayaknya untuk di Sisi back sayap kanan Kayaknya agak kurang stoknya gitu Untuk Chelsea mengarungi Sekitar 4-5 kompetisi di musim berikutnya Sebenernya Agak sulit mencari kelemahan Chelsea apa Ketika bicara penyerangan Kan Lukaku sudah dibeli Dan juga bikin penyerangan mereka jauh lebih baik Bahkan Bisa memungkinkan Werner dan Lukaku dimainin bersama gitu Kayak waktu di Leipzig Werner main bareng Yusuf Paulsen Atau di Timnas Jerman Ketika Werner mainnya agak melebar Ketika Lukaku dibeli Akhirnya kan diminimalisir Kekurangan Chelsea Tapi Kalau misalnya boleh dilihat Back kiri mereka tidak sebagus posisi Di back kanan ada Ries James Terus Aspili Quetta juga bisa main di sana Di kiri Marcos Alonso emang fine gitu Sementara kan Emerson Palmieri yang jadi pelapisnya Sebenernya bukan pemain yang buruk Tapi bukan di level yang sama dengan Marcos Alonso Dan Sepengetahuan saya Fans Chelsea juga terbagi dua Ada yang lebih suka Alonso Ada yang lebih suka Emerson Cuma kalau bisa ditanya Secara general Terus juga in-hole package Chelsea ini squadnya yang lengkap banget Jadi agak sulit memang untuk mencari kelemahannya Oke Kalau Chelsea Seperti tadi saya bilangnya itu Untuk kedalaman di belakangnya kurang Terus kemudian juga Chelsea ini Saya lihat Ketika Ketika Menghadapi Counter-contr attack Dari Lawan-lawannya itu Masih Agak kelimpungan gitu kan Karena Kadang-kadang Wingback Chelsea itu Telat mundur gitu Terutama Di Si Rieche James gitu kan Rieche James ini Ya kalau lawan tim-tim besar itu Suka kelihatan kayak Agak riskan gitu kan Posisinya ini gitu Kalau untuk si Rieche James gitu Itu aja sih Kalau buat Chelsea Tapi Untuk menemukan kelemahannya itu Agak kecil Untuk si Chelsea itu M.U Saya bilang sih Kalau di Squad-nya tuh Kurang dalam di depan Itu aja sih Tadi saya udah bilang juga Untuk di tengah sih Kayaknya untuk complete banget Di tengah itu Cuma di depannya tuh Kalau buat non-covernya doang Kayaknya gak akan bisa Kayaknya gitu Sama M.U itu Inkonsistensi gitu kan Kadang-kadang Awal-awal bagus Terus setengah-tengah Kayak kemarin Tiba-tiba imbang gitu Kan setelah menang besar Kayaknya M.U itu ya Harus dipacu oleh Konsisten dari Sosok Jansi juga sendiri gitu Karena namanya kompetisi Udah pasti Berpengaruh sama konsistensi Konsistensi Terus juga Bagaimana mereka Memenangkan pertandingan Demi pertandingan gitu Yang akan terjadi Harus dicek setelah Setelah Ketengah tahun Setelah awal bulan Maret Sekitar Maret Karena itu kan fase-fase krusial ya Menuju Jedah internasional Menuju Bagaimana tim bisa konsisten Terus bermain Sepanjang Sepanjang kompetisi Nah yang sering terjadi adalah Tim itu bagus di awal Kemudian Tiba-tiba menukik Ketika Banyak pemain Kunci yang cedera Itu yang sering terjadi Sama Arsenal kan Mereka bagus Di paru pertama Tiba-tiba jeblok Di paru kedua Karena pemain mereka Banyak yang cedera Yang kejadian di Leicester Di tahun 2015-16 Itu sebenarnya Karena mereka juga konsisten Bagaimana mereka memenangkan Pertandingan Dari pertandingan Secara pragmatis Skornya mungkin Gak gede 2-0 1-0 2-1 3-2 Tapi mereka tetap bisa konsisten Untuk terus meraih 3 poin Nah yang akan Diperiksa Atau kita harus cek Adalah ketika Chelsea Setelah memenangkan Klub World Cup Itu pasti bakal Considence naik Tapi juga istilahnya Mungkin Kayak apa ya Kayak orang Orang-orang Orang yang terlena Sama kemenangan Demi kemenangan Makanya Kemudian yang bisa jadi Masalah buat Chelsea Adalah ketika Seandainya mereka Tidak konsisten Dan Thomas Tuchel ini Punya permasalahan Ya pelatihnya Chelsea Punya permasalahan Ketika menangani Superstar Itu mungkin Bisa jadi buat Sandungan Cuman di sisi lain Superstar nya Chelsea Sekarang itu Tidak ada Tipe pemain Yang dia temui Di Dortmund Atau di Paris Saint-Germain Gak ada pemain Kayak Reus Yang emang Putra daerah banget Yang memiliki klub Terus juga di Chelsea juga gak ada Yang model kayak Neymar atau Mbappe Yang susah diatur Jadi Secara environment Secara keseluruhan Situasinya menyenangkan Dan juga Salah satu Jadi favorit juara Terima kasih telah menonton! Terima kasih.